Halo, balik lagi dengan aku di Indoshow. Show, show, show! Di masa pandemik ini, online shopping pasti jadi jalan ninja kita nih buat beli barang-barang kehidupan sehari-hari. Kayak di Indonesia, di Taiwan kita juga punya beberapa online shopping platform. Contohnya kayak Shopee, Taupao, Shein, dan lain-lain. Nah, sekarang aku mau jelasin nih gimana cara pesan barang di Shopee Taiwan. Caranya mirip kok dengan yang ada di Indonesia. Nah, pastiin dulu kalian udah download aplikasi Shopee di Play Store atau di App Store. Atau bisa juga buka Shopee melalui website. Dan inget ya, harusnya Taiwan. Terus kita tinggal sign up, bisa pake email atau Facebook atau nomor telepon. Tapi disini aku pake nomor telepon. Dan nanti bakal dikirim nomor verification-nya lewat SMS. Terus tinggal dimasukin aja deh. Berhubung aku udah pernah buat, jadi langsung bisa ke-login. Tapi bagi kamu yang belum pernah buat, cara buatnya gampang kok. Kalau melalui email, tinggal masukin email kalian, username, dan password. Kalau kalian melalui Facebook, tinggal connect account Facebook kalian ke Shopee. Terus, biar gampang proses belanjanya, kita masukin address kita dulu buat pengiriman barangnya. Kita ke Mi, terus klik My Addresses, and add new address. Kalau di Taiwan, kalian bisa kirim belanjaan kalian langsung ke tempat tinggal atau convenience store yang tersedia. Contohnya, aku mau kirim belanjaan ke High Life yang deket dong 3. Nah, jadi aku klik High Life, terus add new address, terus masukin nama kalian sama nomor telepon. Tinggal pilih Kaohsiung, Tasu, Swejenglu. Terus, berhubung keluarnya cuma ada satu, yang Itatin. Klik yang itu, dan klik yang warna merah, terus klik Save deh. Next, aku mau kasih tau kalian gimana buat dapet voucher Shopee yang buat free shipping dan diskon lainnya. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol yang ini, lalu tinggal klik-klik aja deh. Atau cara lainnya, kita bisa ke Mi, terus klik Customer Royalty. Nah, disitu banyak banget voucher-vouchernya, dan tinggal klik aja, gampang kan? Kalau udah, kita tinggal search aja barang yang mau kita beli. Ada banyak banget nih yang dijual di Shopee, contohnya dari pakaian, makanan, alat masak, dan lain-lain. Nah, disini aku bakal contohin, aku bakalan beli Samyang, jadi tinggal add to chart aja. Terus, biasanya aku bakal cek chartnya dulu buat nastiin, barang yang aku mau beli itu udah bener atau belum. Nah, kalau udah bener, tinggal check out, pilih alamat buat pengirimannya, mau di mana. Nah, dan pilihannya ada banyak banget loh, ada 7-Eleven, High Life, Family Mart, OK Mart, bisa juga dikirim ke rumah. Kalau mau dikirim ke rumah, tinggal klik yang paling bawah ya. Dan kalau mau dikirim ke convenience store, kita harus cari alamat convenience store terdekat kita. Tapi, berhubung aku udah add addressnya, jadi tinggal klik doang. Dan karena aku mau bayar melalui COD, jadi aku pilih kirim ke convenience store. Karena kalau di Taiwan, kirim ke rumah itu gak bisa melalui COD. Oke, jangan lupa masuk yang voucher yang tadi kita udah claim, biar bisa gratis ongkir dan dapet diskon gitu deh. Terus, pilih cara pembayarannya. Biasanya itu, kita bisa pake Shopee Wallet, COD, transfer, pake debit atau credit card, dan juga credit installment loh. Tapi, untuk credit installment, kita hanya bisa pake yang Bank Taiwan doang ya. Kalau udah, kita pencet yang check out, terus bakalan ada keterangan kalau ordernya successful. Dan kita juga bisa lihat order detailnya. Nah guys, kan tadi aku udah jelasin nih tentang gimana sih cara nge-pesen online kan. Kalau misalnya udah dikasih tau, udah sampe, kita bisa langsung ambil di convenience store yang kita pesen. Tapi pertama kali, kita tuh harus close and do nih yang kayak giniannya. Dan kalau misalnya kita nggak bawa HP kita, kita juga bisa tulis, kayak disana tuh bisa tulis nama kita, atau kapan kita datengnya, jam berapa, sama ada berapa orang yang pergi barang sama kita. Selain itu, kita juga tinggal bilang ke orangnya di dalam, kita mau ambil barang. Nah, kasih tau, 3 digit nomor terakhir dari nomor telefon yang kita pake untuk mesen itu. So, tinggal tunggu untuk di emasnya ambilin. And then, kita tinggal bayar kalau misalnya COD, atau kalau kita udah bayar sebelumnya, kita tinggal ngambil aja deh. Ya! Jadi, guys! Tinggal tunggu deh, guys. Nanti diambilin sama emasnya. Sudah dapet deh, guys. Yee! Sudah sampai deh, guys, barangnya. Tidak caranya, gampang kan? Sekian dulu ya video tutorialnya. Mudah-mudahan berguna buat kalian. Tapi, jangan lupa, jangan kasih ringan juga ya, guys. Nanti abis loh duitnya. Bye-bye!